Apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus? Dosen Islam bertanya, Dr. Bambang Nursena menjawab, kenapa Injil Barnabas ditolak komunitas Kristen? Apakah karena menubuatkan datangnya Nabi Muhammad? Mari kita simak video berikut ini. Injil Barnabas itu kan ditolak oleh komunitas Kristen. Sebetulnya bagian mana yang menjadikan Injil Barnabas itu harus ditolak. Apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus? Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad itu tidak menerjemahkan saja orang Kristen. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastur-pastur Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, enggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen koptik. Namanya adalah kolil saada. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasi tentang kata Iterum. Bahwa dia yang kedua kali bertakta. Tetapi soal Injil Barna Abbas ini parah sekali. Karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad. Bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai. Sedangkan peristinya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya enggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada pak. Koran-koran dari zaman Jepang, suara Asia, arsip nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian orang mengatakan, Lo kenapa informasi saya enggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba enggak punya nilai sejarah. Bagaimana mau diterima? Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak pertanyaan yang diajukan oleh seorang dosen Islam. Kemudian dijawab dengan begitu lugas, tegas dan jelas oleh hambanya Dr. Bambang Norsena. Saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan. Minimal ada tujuh kepalsuan Injil Barnabas. Dan hal ini tentunya tidak lepas dari ulasan dan pembahasan dari hambanya Dr. Bambang Norsena. Yang pertama, Injil Palsu Barnabas ini ternyata teks aslinya bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani, bukan juga bahasa Latin. Karena bahasa Ibrani, Aram, Yunani, dan Latin, itu hidup di Israel jaman Yesus. Ternyata Injil Palsu Barnabas ini ditulis dalam bahasa Itali. Yang mana kita harus mengerti bahwa bahasa Itali ini merupakan perkembangan dari dialek latin. Dan itu baru ada abad yang ke-11 Masehi. Pada zaman Yesus, bahasa Itali itu belum ada. Oleh karena itu kita bisa membuat sebuah konklusi atau kesimpulan. Kau bisa-bisanya Injil Palsu Barnabas ini ditulis dalam bahasa Itali. Yang kedua. Di dalam bahasa I Injil Palsu Barnabas dituliskan bahwa Barnabas diakui sebagai Rasul Yesus Kristus. Realitanya, Barnabas tidak termasuk 12 Rasul Kristus. Barnabas itu baru muncul kemudian dan memiliki zaman yang sama atau periode yang sama dengan Rasul Paulus. Kepalsuan yang ketiga. Di dalam Injil Palsu Barnabas ini diterangkan bahwa Yesus orang Nasaret itu bergelar Kristus. Tetapi di pasar 96 dari buku Injil Palsu Barnabas ini, Yesus berkata, Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya aku bukan Mesias. Mesias akan datang sesudahku namanya terpuji. Yang dalam bahasa Arab artinya Ahmad. Seakar dengan kata Muhammad. Jadi Mesias yang akan datang ini namanya Muhammad. Saya mau kasih tahu. Dari seluruh isi Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus tidak pernah bersumpah. Demi Allah yang jiwaku di dalam tangannya. Gak pernah ada seperti itu. Itu sesuatu yang asing dari pribadi Yesus. Yang keempat. Injil Barnabas yang palsu ini menyebut Yesus adalah Kristus. Tetapi Yesus bukan Mesias. Jadi penulis Injil Palsu Barnabas ini. Tidak mengerti, tidak memahami. Bahwa Kristus dan Mesias itu artinya sama saja. Hal ini memberikan indikasi petunjuk bahwa penulis Injil Palsu Barnabas ini bukanlah orang Yahudi. Bukanlah orang Israel. Apalagi bukan juga murid Yesus. Yang kelima. Dari konteks geografisnya memiliki kesalahan fatal diisi Injil Palsu Barnabas. Apa yang menjadi faktanya menegaskan hal itu? Di dalam Injil Palsu Barnabas itu dituliskan. Dari Yerusalem Yesus naik ke Kapernaum. Yang mana kita tahu bersama bahwa Kapernaum itu merupakan sebuah kota. Wilayah pesisir pantai di Galilea. Dan Yerusalem itu lebih tinggi dari Kapernaum. Tetapi dikatakan, dari Yerusalem Yesus naik ke Kapernaum. Yang paling anehnya lagi, setelah dari Kapernaum, Yesus berlayar ke kota Nasaret. Mustahil. Dari Kapernaum Yesus berlayar ke kota Nasaret. Itu tidak bisa dilayari. Kenapa? Karena Nasaret itu merupakan kota perbukitan. Dan tidak ada pantainya. Yang keenam. Dalam konteks situasi politik. Dijelaskan di dalam Injil Palsu Barnabas. Lazarus, Saudara Marta dan Maria Magdalena membeli sebuah desa. Yang bernama Desa Magdala. Ini sesuatu yang tidak logis, tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita tahu bersama, bahwa pada abad pertama, orang Yahudi itu dijajak oleh Romawi. Jangankan membeli kota. Hal itu tidak terbayangkan. Karena dikontrol. Sedemikian rupa oleh pemerintahan Romawi. Hal itu tidak mungkin. Membeli kota atau pulau hanya mungkin setelah era kapitalisme di Roma. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita. Bahwa Injil Palsu Barnabas ini adalah produk Eropa abad pertengahan. Yang ketujuh dan yang terakhir. Di dalam Injil Palsu Barnabas itu disebutkan, Yesus mengusir iblis untuk memasuki babi-babi. Lalu babi-babi itu berlarian memasuki tong-tong tempat untuk menyimpan air. Saya mau kasih tahu, pada abad pertama, tong-tong belum ada. Yang ada adalah tempayang. Hal ini akan semakin menegaskan tidak cocok lagi dan tidak masuk akal. Kita tahu bersama bahwa tong itu ada setelah revolusi industri. Coba cek abad ke-10, tong baru ada. Sebelumnya, yang ada adalah tempayang. Dari sini kelihatan sekali betapa berbohongnya penulis Injil Palsu Barnabas ini. Jadi ketika kita mendekati Injil Palsu Barnabas ini dari segi kritik sejarah. Maka terbongkar dan terlihat dengan sangat jelas Palsu Barnabas ini hidup pada masa abad pertengahan. Sejarah menunjukkan, membuktikan. Bisa diperkirakan bahwa penulis Injil Palsu Barnabas ini hidup pada masa Paus Siktus ke-5. Tahun 1595. Yang mana penulisnya adalah Prahmarino yang ngaku-ngaku nyolong Injil dari perpustakaan Paus. Sedara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kita perlu sangat hati-hati menyikapi adanya Injil Palsu Barnabas ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hambanya Dr. Babang Norsena. Orang-orang Kristen atau komunitas Kristen menolak kehadiran atau adanya Injil Palsu Barnabas bukan karena isinya ada di sana menubuatkan datangnya Nabi Saudara kita Islam bernama Ahmad Terpuji atau Muhammad. Tidak. Dari ketujuh hal yang sudah saya jelaskan sangat menunjukkan, membuktikan cukup bagi kita menegaskan bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang penuh dengan kepalsuan. Sebagai orang-orang percaya kita perlu terus waspada supaya jangan sampai dibelongkan dari Injil yang murni Injil yang sejati. Alkitab telah mengingatkan kita semua. 2 Korintus 11 ayat 4 Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima atau Injil yang lain daripada yang telah kami terima. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ternyata ada Yesus yang lain ada roh yang lain ada Injil yang lain. Maka Rasul Paulus sangat tegas menyampaikan kepada jemaat Galatia. Galatia 1 ayat 6 sampai 9 Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuplah dia seperti yang telah kami katakan dahulu sekarang ku katakan sekali lagi jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima terkutuplah dia. disini Rasul Paulus begitu keras dan begitu tegas menasihati jemaat Galatia supaya jangan sampai melenceng menyimpang dari Injil yang murni Injil yang asli dan mengikuti Injil-Injil yang lain siapapun yang memberitakan mengaku apapun dia ketika sudah berbeda dengan Injil yang diberitakan para Rasul terkutuplah dia mari kita waspada dan berhati-hati serta berjaga-jaga supaya kita tetap berada bahkan berdiri dan berjalan di dalam Injil yang sejati Injil yang benar Injil yang murni Injil yang membawa keselamatan Amin Terima kasih